Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia mendesak pemerintah segera menghapus subsidi BBM mengingat kebijakan subsidi berimbas mendorong penyelundupan serta defisit anggaran. Kota Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengusulkan pemerintah untuk menghapus subsidi BBM serta menyerahkan kebijakan harga BBM lewat mekanisme pasar. Lewat mekanisme ini, pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi sebesar 300 triliun rupiah. Sisa dana tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Suryo, selama BBM masih disubsidi, kelangkaan serta penyelewengan tetap marak terjadi. Hal itu dipicu tingginya selisih antara harga BBM subsidi dan harga internasional, di mana harga internasional berada di level 8 ribu rupiah per liter. Kadin mengakui penghapusan subsidi berdampak memicu inflasi, namun dampak inflasi itu hanya bersifat jangka pendek. Kalau kita lepaskan, kita ke harga internasional, maka yang terjadi apa? Tidak ada lagi tuh, kelangkaan dan sebagainya tidak ada lagi. Tapi ada penghematan bagi negara, 300 triliun dari penghematan subsidi. Jadi apa yang dikhawatirkan pemerintah mengenai ya nanti gimana rakyat itu akan terbebani dengan kenaikan harga, kita selesaikan dengan yang 300 triliun ini gitu loh. Mari kita carikan jalan keluarnya.